Intro Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan PDIP tengah melakukan diskusi internal terkait bakal calon gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Salah satu nama yang muncul untuk melenggang dalam pil gubernur DKI Jakarta 2024 adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming. Dalam diskusi internal partai, kita sudah mendiskusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil dalam memimpin daerahnya. Kata Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin 6 Februari. Selain wali kota Solo tersebut, PDIP DKI juga merinci nama-nama yang masuk ke dalam pembahasan internal. Di antaranya, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Saat disinggung nama-nama dari luar partai, Gembong menyampaikan sampai saat ini belum ada. Dan PDIP masih berkutat di internal, khususnya untuk Kepala Daerah terlebih dahulu. Tugas partai adalah untuk mencetak kader, tugas partai mencetak calon pemimpin. Kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai, kemudian kita munculkan sebagai pemimpin, supaya fungsi partai betul-betul efektif. Kata Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. Sebelumnya Putra Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Guru Tirta dikabarkan mendukung Gibran untuk maju ke DKI 1. Gembong pun mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Hingga saat ini PDIP masih perlu melakukan tahapan-tahapan terhadap penyaringan para jagup.